Sampai jumpa di video selanjutnya Accelerating National Economic Recovery Through Consulted Effort in the Digitation of Indonesia Financial Services Acara ini akan berlangsung dari tanggal 11 hingga 25 November Sampai September 2020, terdapat 89 penyelenggara fintech yang berkontribusi Rp9,87 triliun pada transaksi layanan jasa keuangan Indonesia Rp15,5 triliun disalurkan penyelenggara fintech equity crowdfunding berizin OJK mendorong agar perkembangan fintech tidak hanya dirasakan lembaga keuangan, tetapi juga UMKM Untuk pertumbuhan digitalisasi ekonomi kita, bukan hanya sektor keuangan Bahkan juga UMKM kita akan masukkan dalam satu ekosistem, Kang Rudy Jadi semua UMKM kita data, produknya dimasukkan dalam e-commerce Pembiayaannya dengan menggunakan digital online dan juga pembinaan bisa kita lakukan dengan daring Itu luar biasa Perusahaan fintech memiliki beragam jenis dan cluster yang bisa dimanfaatkan UMKM untuk mengakses pembiayaan Karena saya melihat bahwa yang perlu sekali sekarang itu adalah kolaborasi memang ya Antara fintech dengan lembaga jasa keuangan yang sudah ada Karena masing-masing beberapa waktu kan kita melihat ini adalah adanya kompetisi atau persaian Nah harusnya itu adalah kolaborasi Dan itu yang kita coba dorong terus di OJK Untuk mensinergikan ketentuan diantara fintech yang agak light peraturannya Dengan lembaga jasa keuangan yang sudah ada yang memang heavy dalam peraturan Tim Liputan OJK TV melaporkan dari Jakarta